Kalau dia di blokir, kemudian, ini kan dia sudah mau e-KTP, tapi nggak bisa karena di blokir, di blokir ya. Nah kemudian dia minta ke sini, minta ke di sependuk, kemudian dia tunggu 4 hari lagi untuk dia bisa rekaman KTP, betul? Secara sistem, kamu programmer, mesinnya kan bisa, di sini langsung dibuka, langsung dia e-KTP, sekarang aku nanya. Gini Bu, mohon maaf Bu ya, itu kan proses blokir kan macam-macam Bu ya? Ada blokir karena dia kena operasi justisi e-KTP, blokir karena operasi kebersihan, dan macam-macam Bu ya. Setelah blokir, disetujui Bu, di tempat saya, saya buka. Disetujui itu dari mana? Jadi, apaan Bu? Kasih dan kafir? Ngapain begitu? Sekarang pertanyaannya, kalau kamu tahu di bawah itu, bahwa ini kena masalah, masalah justisi, selesai, oke, ditahan, kan bisa tahu, sudah. Oh ini nggak bisa karena kamu ada pelanggaran, selesai. Kamu tunjukkan sidangmu dulu, tapi kalau nggak ada, kan bisa saat itu juga kamu buka blokirnya. Kenapa harus menunggu empat hari? Pertanyaannya, itu pertama dia pergi. Ini satu kali dia pergi ke dispenduk, di blokir. Yang kedua buka lagi dispenduk, blokir. Yang ketiga LKTP, buka lagi foto, ambil lagi empat kali dia harus ngusun ini. Kesini itu. Gak masuk akal, kan? Kamu pro gamer, loh. Aku mohon maaf ya, semua sistem yang ada di Pemka Juala Ega Permenit itu aku tahu. Jadi ini boblok sekali kalau menggunakan elektronik, sistem elektronik seperti ini. Kamu kan nerima datanya itu di, apa nama, dari DKP. Kenapa harus kembali lagi? Kalau ini oke, kalau ini ada justisi, mana sekarang anumu? Nggak bisa, oke, tolak, selesai, kan dulu. Tapi yang nggak bisa, itu kan bisa langsung foto, langsung ke sini. Sehingga orang nggak perlu datang-datang lagi ke sini. Ini blokrasi banget. Untuk apa dibuat elektronik? Itu kaki itu, coba, keterlaluan itu. Berapa orang harus keluar ruang itu? Untuk rewa hari ini ke sini, ke sini. Kalau rumahnya di penolosannya, ya apa? Coba sekarang betapa kasihannya orang. Bawa anaknya ke sini, naik demo ke sini, nanti balik lagi bawa anaknya. Soalnya anaknya masih bayi. Itu dosa kita semua ini. Merti nggak? Dosa kita ini. Ya, cahuram itu. Dosa loh kalian-kalian. Ya kalau nggak ada apa-apa di jalan. Kalau ada apa-apa. Satu itu. Kemudian yang ngurus, dia nggak kerja. Yang harian gasinya dipotong dia. Sehari 30 ribu. Siapa yang ngasih makan keluarganya kalau dipotong itu? Tolonglah pikirkan itu. Gunanya elektronik itu untuk memangkas birokrasi. Kalau sama, nggak ada gunanya itu elektronik. Jadi tolonglah jangan rasa dirinya paling bisa. Paling ngerti. Jangan sok pinter. Akhirnya orang lain yang rugi karena kita sok pinter. Sok ngerti, sok kuasa. Konyol bener ini. Kalau elektronik kayak gitu. Konyol, Paul. Aku mau hari ini dipotongkan. Aku lihat besok. Kalau masih ada kayak gini. Semua ini tak pindah di kelurahan. Aku nggak mau lagi besok kayak gitu.